Pertemuan antara Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHY berlangsung tertutup selama kurang lebih dari satu jam dan inilah hasil pertemuannya. Yang pertama apa yang dibicarakan, tentu saja yang dibicarakan sebelum pilek-pilpres, saat pilek-pilpres dan pasca pilek dan pilpres bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua pesennya dari Ibu Mega, pesennya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini, ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua, ini kayak wah tegang-tegang. Nggak kan tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan, nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, akrab kekeluargaan bersilaturahmi dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi-silaturahmi seperti ini, ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa, insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya, Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, bicara terus, bicara terus dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan.